Intro Halo guys, nama gue, welcome to my video Oke guys, kembali lagi dengan video yang baru Video kali ini, gue mau bikin haul lagi kayak dulu gitu Jadi, sebenernya judulnya tuh gue bingung mau judulin apa Tapi, ya pokoknya ini video itu tentang haul apa aja yang gue beli belakangan ini gitu Eee, ya dan kebanyakan ini tuh dari online shop ya Jadi, gue harus nunggu barangnya itu kekumpul dulu baru gue bikin review Jadi, akhirnya yaudah ada beberapa yang udah gue cuci, ada beberapa yang udah gue pake juga Jadi, yaudah sih gitu Oke, so without further ado, let's start the video Barang yang pertama adalah Tadah SK 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 Tuh Kan, terus disini dia ada Spoolie-nya Terus ada Brow pen-nya juga Gitu Ini gue beli di harga Rp52.000 Karena gue waktu itu lagi main ke Sosyola Iseng-iseng Karena gue itu punya poin di Sosyola Gitu kan Terus gue kayak takut Anglos Akhirnya gue belanjain ini Iseng doang, so Kayak bener-bener iseng banget Terus ini tuh dari Dari 80 berapa gitu ya 78 Apa? 81 Gitu gue lupa Terus dia dipotong sama poin gue jadi Rp52.000 Apa? Rp60.000 Gitu Gue lupa Pokoknya segitu Dan menurut gue kayak oke Cuman Dia Kurangnya adalah Dia sangat amat smudge Ya Kalo misalkan Lu gini gitu ya Gini Gini Ini gue lah gak pake produk apa-apa ya Di alis gue Itu cepet ilang nih Tuh Kalian bisa liat kan Dia ilang Gitu Dia ilang Gitu Cuman ya Yaudah Gue beli karena si Jekyll ini udah mau abis Gitu Tuh tinggal segini Jadi gue decide untuk beli lagi Terus ini juga kayak udah lama gitu kan Karena gue jarang makeupan Gitu Gitu Jadi itu dia barang yang pertama Kita lanjut ke barang yang kedua Oke barang yang kedua adalah The Klairs Discovery Set Ya Gitu Ini gue beli karena gue lagi Cari-cari parfum buat kuliah Karena gue sebenernya punya parfum banyak banget Cuman Ada beberapa parfum yang memang dikasih orang Dan gak sesuai dengan Bau gue gitu loh Dan kalo misalkan dicampur sama Bau badan gue tuh rasanya Gak rasanya Baunya tuh jadi aneh Terus kadang-kadang Parfum gue nih ya Beberapa itu banyak yang Suka ilang gitu baunya Dan gak tahan lama Jadi gue kurang suka Gue lebih suka kayak di rumah Pake set-set-set Wanginya tuh tahan Sampai berapa jam gitu Karena waktu itu gue pernah dikasih parfum Sama sahabat gue Itu parfum lokal Dan murah banget Dan menurut gue itu kayaknya Pake bibit parfum gitu ya Itu wangi vanilla Itu gue semprot dari jam 10 Sampai jam 5 Itu wangi masih ada gitu loh Sampai muncrat gue Gitu Jadi gue searching for it Searching for the perfume Kayak the right perfume for me Coba gue gak mau beli Yang sama persis Kayak Sahabat gue kasih gitu Karena gue pengen cari-cari Wangi-wangi yang Lebih pas sama gue Gue tuh suka Wangi yang manis Tapi gak terlalu yang ngejegrek Banget gitu loh Gue suka yang manis Plural Kayak What is it called again Juicy couture Juicy couture Itu gue suka Terus belakangan ini Gue lebih Suka pake parfum Yang bulgari Yang amatis Dan itu juga udah abis Gitu loh Jadi Ya itu wanginya tuh Kayak manis Powdery Floral gitu Dan gue suka sih Kayak gitu Wangi-wanginya Terus gue beli ini Karena Review-nya bagus-bagus ya Di Shopee Kalau kalian interested Semua link-nya Akan gue taruh di description box Atau gak di comment section Jadi make sure Kalau kalian tertarik Klik aja Ya Link-nya Gitu Ya Biar gampang gitu Kalau kalian nyari sesuatu Review atau gimana Ini sebenernya bukan review Ini haul ya Cuman I've been using it Ya Some of the product And The item In this video So Kalian aja gitu Nah disini dia dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 8 set perfume gitu Ini wanginya tuh macam-macam Cuman I would not recommend this Ini tuh wangi Memoir Memoir Ya Ini wanginya tuh kayak Kayak Kuburan gitu loh Bukan kuburan Lebih kayak ke Rumah 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 Apa Rumah pemakaman Apa sih Lupa gue Pokoknya Bokap gue meninggal Ini bau bunganya nih Kayak begini Gitu Pas gue semprotin gitu Memang gue langsung kayak Bawanya Kenapa bau begini Gitu Terus pas gue cium kayak Wah Ini wangi-wanginya Wangi-wangi Ngunang Makhluk-makhluk Gini Gitu Jadi gue kayak Not interested in that Scent Tapi Tapi my favorite This one Mana sih This Petit Pastry Petit Pastry Ini wanginya tuh Manis Cuman mungkin Buat yang pecinta Manis Suka Dan Yang bukan pecinta Manis Ini Kalian It's not for you Gue juga Sebenernya gak terlalu suka Manis yang kayak begini Cuman gue suka Nyumin aja Tapi And me Itu gak terlalu cocok Gue lebih cocok Sama Si Bridgetten Playdate And Secret Day Ini tiga ini Ini aja yang Secret Day udah mau abis Gitu I definitely Going to purchase That later Tuh Yang Bridgetten juga udah mau abis Kayak udah setengah botol gitu Gue suka sih Untuk yang lainnya Wanginya tuh Sangat-sangat Cowok banget Dan Mask Bukan maski It's woody Dan I just don't like it Cuman ya It's pretty good Untuk harga Rp160 Rp170 Dapet 8 perfume Yang wanginya tuh Last long ya Menurut gue ya Ini wanginya Ini aja digini Udah wangi banget gitu guys Jadi gue Really really recommend this Sebelum kalian beli perfume Yang Satu Rp100 mili Gitu loh Gitu Oke Selanjutnya Kita beralih ke Fashion item So I've been Searching For A heels Karena heels gue itu Sempet rusak Tapi udah dibenerin sih Sama mbak gue Padahal gue gak minta Tapi udah dibenerin Gitu Ya heels Kayak heels jalan Heels pesta Gitu sih Cuman Susah banget Untuk cari ukuran gue Gue cari di Payless Yang ada ukuran 42 Setengah 43 Itu juga I don't find it really comfortable Cuman Untuk modelnya Bagus-bagus semua Cuman gue mencari Kayak The one Kayak The one heels Itu kayak gimana Tuh kayak Gak ketemu-temu Terus gue Cek ini Di Shopee Dan akhirnya ketemu Cuman gue kayak Contemplating gitu Soalnya di orang-orang Different type of fit Itu beda-beda Gitu loh Ada yang bagus Pake Yang Heels Yang ketutup Ada heels yang kebuka Gitu-gitu kan It depends Gitu Jadi Gue takut Soalnya dia tuh Kayak Ngejegrek Begitu loh Ngejegrek apa sih Ngejegrek Ya ini Heels dari Vanvor Vanvor Ya Nih Instagramnya Ini gue gak dibayar Ini semuanya gue beli Kalau mau endorse Silahkan Nih Vanvor 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 Di Instagram Sama WA Ini gue simpen aja sih Soalnya gue Kalau misalkan kewondangan Ya gue pake ini Karena ini Sangat Amat Blink-blink Gitu loh It's Blink-blink Ini gue gak Filming Try on-nya Kalian bisa liat Fotonya aja disini Karena Lagi Berantakan Bakasih Betul gue Abis ini gue beres Gitu Kayak gini Lucu kan Lucu Ini warna champagne Dipilihin Sama Acara gue Lucu kan Lucu kan Dan gue emang Penisnya champagne Gitu juga Gue gak terlalu cocok Pake silver Tapi champagne It's kinda Gold-ish Sliver-ish Gitu Pokoknya lucu Ini ukuran 4-2 Gitu Enak sih dipake Gitu Gue suka sih Gue suka banget Sama ini Gitu Gue suka banget Dan Detailnya sih Detailnya Cuman gue takut Si manik-maniknya Itu copot Jadi gue harus Hati-hati Untuk memakainya Ini harganya 300 ribuan 280 berapa Gitu Jadi Ya Kalian harus cepet-cepet beli sih Soalnya Ini tuh Out of stock Cepet banget Kata gue kayak Eh sabar dong Gue juga pengen beli Gitu Gitu It's kinda cute Alright The next thing is Skort Tada Ini skort Gue tuh pengen beli Dari dulu Cuman gue kayak Aduh beli gak ya Soalnya kan gue Keluar rumah itu Untuk ke kampus ya Kalo jalan-jalan tuh Jarang banget Gitu Jadi kayak Buat apa Gue beli baju jalan-jalan Yang sebenernya Masih banyak baju-baju Yang bisa gue mix and match Gitu Cara pendek Masih ada Oke lah Gitu Cuman gue kayak Aduh kepen banget nih Gue pengen pake Rock Tapi pengen yang secure Gitu Akhirnya yaudah Gue Beli Ini Gitu Ini harganya 100 Apa ya 160 Eh enggak 117 Atau 120-an Gitu loh Ya Sekitar harganya Segitu Ini gue pilih warna coklat Ya Brown Ish Gue pengen beli warna hitam Tapi kayak Ih hitam semua Kayak monoton banget Gitu kan Gitu Terus dipaduin sama Bajunya juga lucu Gitu loh So Ya Ini gue beli di Shopee Nanti linknya Akan gue taruh Di description box Atau enggak Di comment section Oke guys Oke Ini Ini I would recommend this Ini Ini tuh gede banget gitu loh Dan muat Dan kalau misalkan gue makan Ampe begah Ini Ini gak nyiksa sama sekali tuh Karet nih Kan Uh Uh Kata gue Uh Gitu Oke yang terakhir adalah Dua tank top Ini Ini dari S&M Waktu itu S&M lagi Diskon ya Di Zalora Jadi gue Jadi gue decide Untuk beli Ini harganya Rp 50.000 Each Ya Rp 50.000 Jadi ini kayak Cepet Terus gue punya potongan juga tuh Cashback ya Di Zalora Jadi gue kayak Ih Dia pernah gak kepake Gue beliin aja ini Soalnya gue tank top juga Gak terlalu banyak pilihan Dan Kalau misalkan gue mau ke kampus Pake dalamannya ini Jadi gue bisa pake artwork Yang lucu-lucu Gitu loh Nanti gak sih maksud gue Ya tetep aja gue pake High waist Celana Gitu Celana high waist Karena gak boleh keliatan Udah Gak boleh keliatan Any skin yang Kayak begini nih Gak boleh Gitu loh Jadi gue harus pake artwork Malah pake blazer Gitu Ini lucu sih Kalau kalian bisa liat disini Nanti gue tampilin Preview-nya Ini tuh yang mana coklat Ini gue suka banget Sama yang ini I don't know why It snuggle up my Breast Really well Ya Gak tau sih Ini tuh kayak 2000 type of tank top Gitu loh Dia ada cuttingan Square necknya Gitu Terus Cuttingan ke Keteknya tuh Bagus gitu Gue suka I don't know Gue bingung jelasinnya Cuman Gue suka It gave a 2000 statement aja Gitu It's cute Terus yang ini Itu warna biru Kenapa Gue beli ini Padahal Kayak ini Kayak biasa aja Karena warna biru Kayak begini Itu susah cari Karena Gue Tuh Gue cucuk Pake warna biru Yang kayak gini Gitu loh Kalo pake warna biru Dongker Kurang sih Ya Biru tua itu Kurang Kayak biru Lilak Kayak begini Gitu Lucu Gitu Cuman Ini kayaknya Gue pilih Size yang kegedean Tapi size-nya Bener Ini size-nya Gue di size XL Cuman Ini bahannya Bahan Bahan Kaos Gitu Yang cepet Melar Gitu loh guys Jadi gue takutnya Kalo gue pake ini Itu bakal Melar Banget Gitu Kalo yang ini kan XL juga Cuman Dia yang Tipe bahannya Itu yang Gak terlalu Stretchy Gitu Jadi gue suka Lebih suka yang ini Daripada yang ini Yang ini tuh Kadang-kadang Kalo gue pake Kadang-kadang Ke atas Jadi gue harus Kayak gituin terus Bener-benerin terus Cuman gue suka Warnanya Yang bikin gue Pilih ini Ya warnanya Gitu Oke Udah sih Udah Gitu aja guys Video kali ini Gue harap Kalian terhibur Dengan kehadiran gue Gue sudah menghilang Beberapa pulang ini So Yeah Thank you for watching So Kalo kalian suka video kayak gini Kasih like-nya Kalo gak suka Yaudah gak apa-apa Dan Jangan lupa komen di bawah Apapun itu Mau tanya-tanya Tapi Jangan tanya yang udah ada Gitu Lu harus baca Ayo Baca Ya Baca Ya tanya-tanya seputar Apapun itu deh Ntar gue jawabin Kalo gue gak paham Gue jawabin Kalo kagak Yaudah Atau saying hi aja Gue bakalan bales kalian Gitu Oke And don't forget to subscribe to my channel Thank you for watching this video Hope you all guys like it Peace Bye guys See you soon Bye Bye